Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini saya akan menarasikan sistem pengajian karyawan dan absensi di PT. Senit Farmasi Pada perusahaan PT. Senit Farmasi Dalam menyelesaikan sebuah pengajian terhadap pegawai atau karyawannya Menggunakan sistem pengajian karyawan secara online Sistem pada pengajian karyawan di PT. Senit Farmasi ini menggunakan dua level Yaitu level admin dan level kasir Dalam level admin, tersedia menu-menu sebagai berikut Home, data user, data bagian, data pegawai, data lembur, data pinjaman, data pengajian, data absensi Laporan dan yang terakhir untuk lockout Yang pertama bagian admin Bagian admin disini terdapat home Pada menu home berisikan halaman beranda sistem Selanjutnya untuk data user Pada menu data user berisikan data user yang sudah terdaftar pada sistem Di data user terdapat juga tombol navigasi yang terdiri dari add data Yang berfungsi menambahkan data user Tombol edit yang berfungsi untuk menghapus data user Seperti kode, nama lengkap, nomer telepon, username, password, level Tombol delete yang berfungsi untuk menghapus data user pada sistem Untuk selanjutnya data bagian Pada menu data bagian ini berisikan data berat bagian beserta rincian gaji Terdapat juga tombol navigasi yang terdiri dari add data Yang berfungsi menambahkan data pegawai atau karyawan beserta jabatan dan rincian gaji Tombol edit yang berfungsi untuk mengubah data pegawai atau karyawan beserta jabatan dan rincian gaji Seperti kode, nama bagian, gaji pokok, uang transport, uang makan, uang lembur Dan yang terakhir tombol delete Yang berfungsi untuk menghapus data pegawai atau karyawan beserta jabatan dan rincian gaji pada sistem Untuk selanjutnya ada data pegawai Pada menu data pegawai berisikan data pegawai beserta rincian bagian pegawai tersebut Terdapat juga tombol navigasi yang terdiri dari add data Yang berfungsi menambahkan data pegawai atau karyawan beserta rincian biodata pegawai Tombol edit yang berfungsi untuk mengubah data pegawai atau karyawan beserta biodata pegawai Seperti kode, NIP, nama pegawai, bagian, jenis kelamin, golongan darah, agama, alamat tinggal, nomor telpon, tempat lahir, tanggal lahir, status kawin, tanggal masuk Dan yang terakhir tombol delete yang berfungsi untuk menghapus data pegawai atau karyawan beserta rincian biodata pegawai pada sistem Untuk selanjutnya ada data lembur Pada menu data lembur berisikan data pegawai yang melaksanakan lembur Terdapat juga tombol navigasi yang terdiri dari add data yang berfungsi menambahkan data pegawai atau karyawan beserta rincian lembur Tombol edit yang berfungsi untuk mengubah data pegawai atau karyawan beserta rincian lembur pegawai seperti Tanggal lembur Pegawai Keterangan lembur Dan yang terakhir tombol delete yang berfungsi untuk menghapus data pegawai atau karyawan beserta rincian lembur pegawai pada sistem Untuk selanjutnya ada data pinjaman Pada menu data pinjaman berisikan data pegawai yang meminjam uang kepada perusahaan beserta rincian pinjaman pegawai Terdapat juga tombol navigasi yang terdiri dari add data yang berfungsi untuk menambahkan data pegawai atau karyawan yang meminjam beserta rincian uang yang dipinjam Untuk tombol editnya yang berfungsi untuk mengubah data pegawai yang meminjam beserta rincian uang yang dipinjam Seperti tanggal meminjam, pegawai, besar pinjaman, dan yang terakhir tombol delete yang berfungsi untuk menghapus data pegawai atau karyawan yang meminjam Untuk selanjutnya ada data penggajian Pada menu data penggajian berisikan data pegawai yang sudah digaji beserta rincian gaji yang diterima Terdapat juga tombol navigasi yang terdiri dari add data yang berfungsi menambahkan data pegawai atau karyawan yang menerima gaji beserta rincian uang yang diterima Tombol edit yang berfungsi untuk mengubah data pegawai karyawan yang menerima gaji beserta rincian uang yang diterima seperti gaji pokok, tunjangan, dan yang terakhir tombol delete yang berfungsi untuk menghapus data pegawai atau karyawan yang menerima gaji Ada juga tombol nota yang berfungsi untuk mencetak slip gaji pegawai Untuk selanjutnya ada data absensi Pada menu data absensi berisikan absen pegawai Terdapat juga tombol navigasi yang terdiri dari add data yang berfungsi menambahkan data absen pegawai atau karyawan Tombol edit yang berfungsi untuk menghapus data absen pegawai atau karyawan seperti tanggal, status kehadiran, dan lain-lain Tombol delete yang berfungsi untuk menghapus data absen pegawai atau karyawan Untuk yang terakhir ada laporan Berisikan data laporan dari semua menu Seperti laporan data user, laporan data pegawai, laporan data pinjaman, laporan data lembur, laporan data penggajian, beserta laporan data absensi Untuk selanjutnya Dalam level kasir hanya tersedia menu-menu sebagai berikut Home, data penggajian, laporan, dan lockout Untuk bagian kasir Home adalah Perisikan halaman beranda sistem Selanjutnya data penggajian Pada menu data penggajian Berisikan data pegawai yang sudah digaji beserta rincian gaji bersih yang diterima Terdapat juga tombol navigasi yang terdiri dari add data Berfungsi untuk menambahkan data pegawai atau karyawan yang menerima gaji beserta rincian uang yang diterima Untuk tombol edit yang berfungsi untuk mengubah data pegawai atau karyawan yang menerima gaji beserta rincian uang yang diterima Seperti Gaji pokok Tunjangan Dan yang terakhir tombol delete yang berfungsi untuk menghapus data pegawai atau karyawan yang menerima gaji Yang terakhir pada menu kasir ada laporan Perisikan data laporan dari semua menu seperti laporan data user, laporan data bagian, laporan data pegawai, laporan data pinjaman, laporan data lembur, laporan data penggajian beserta laporan data absensi Itu adalah penjelasan dari sistem yang ada di PT Senid Farmasi Untuk alur sistem penggajian pegawai di PT Senid Farmasi Untuk yang pertama, karyawan datang ke pabrik dan melakukan absensi melalui fingerprint yang telah disediakan oleh perusahaan PT Senid Farmasi Dua Admin mengambil data absensi karyawan, data bagian karyawan, dan data lembur karyawan Yang ketiga Lalu admin merekap data absensi karyawan, data bagian karyawan, dan data lembur karyawan Yang keempat Admin meng-input data absensi karyawan, data bagian karyawan, dan data lembur karyawan ke sistem penggajian pegawai dan absensi Untuk data absensi karyawan masuk ke data absensi Untuk data bagian karyawan masuk data kebagian Dan untuk data lembur karyawan, masuk ke data lembur Lalu admin membuat laporan penggajian karyawan sesuai data yang ada pada sistem penggajian pegawai dan absensi Yang keenam, admin mengajukan laporan penggajian karyawan ke manager dan divalidasi oleh manager tersebut Selanjutnya, admin menyerahkan semua laporan yang sudah tervalidasi Seperti data absensi, data bagian, data lembur, data penggajian ke kasir Untuk kasir, mengeluarkan slip gaji sesuai laporan admin Dan yang terakhir, kasir menyerahkan slip gaji ke karyawan Berikut adalah flow of document untuk sistem penggajian karyawan di PT Senib Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!